para hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini saya ingin menyampaikan keterkaitan dari asal-usulnya toriqoh jadi kalau kita lihat apa sih inti daripada toriqoh toriqoh ini sebenarnya adalah cara zikir yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda rasul begini setelah kita fahami dan beberapa referensi kita baca seperti di dalam asal-usulnya toriqoh qadiri yahwah naqsyabandiyah sebenarnya kan yang paling menjadi pokok di dalam amal yahwah zifah ini adalah zikir la ilaha illallah yang disebut dengan nafi isbat dan zikir Allah yang disebut dengan ismu-ismu zat ada ketertarikan saya membahas hal ini karena kalau kita lihat secara sanat keilmuan ini kalau kanjeng Nabi itu rasis kalau Nabi Muhammad ini mementingkan dari golongannya dari nasabnya bahwa yang harus mendapatkan ilmu pewaris ilmu ini harus keturunan saya andai kata kanjeng Nabi itu rasis seperti itu maka tidaklah mungkin dari amal yahwah zifah ini diberikan kepada selain kerabatnya kanjeng Nabi atau zuriyah zuriyahna nabi contoh kita lihat zikir la ilaha illallah atau yang disebut dengan nafi isbat itu sudah jelas kanjeng Nabi mengijazahkan mentalkinkan zikir tersebut kepada Sayyidina Ali kalau Sayyidina Ali kan masih Abdul Muttalib kemudian masih Bani Hashim masih ada kekerabatan dengan kanjeng Nabi tapi yang hebatnya lagi kenapa zikir ismu zat atau zikir Allah zikir sirri ini kanjeng Nabi mentalkinkan kepada selain keluarga Bani Hashim justru kepada sohabatnya yang bernama Abu Bakar nah ini kalau kita paham dari situ saya kira kalau berakal memahami oh ternyata memang nasab itu tidak di utamakan di dalam agama maka terjadilah silsilatul masyaih tariko ini melalui dua sohabat ini cara zikir la ilaha illallah melalui Sayyidina Ali sementara Allah zikir Allah ismu zat melalui Sayyidina Abu Bakar nah ini kalau kanjeng Nabi itu rasis nggak mungkin ah buat apa udah aja lah saya kasihkan kepada min zuriyatihi gitu kan tapi kanjeng Nabi tidak begitu karena kalau kita lihat di dalam referensi hadis kulu nasabin wa sababin yang koti'u yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi jadi di dalam ilmu tariko mata rantai tariko ini sudah menjawab yang akan mendapatkan perlindungan dari kanjeng Nabi ini bukan orang yang punya gennya saja termasuk dengan sebab keilmuan yang meneruskan jejak-jejak baginda Rasul itu juga punya perlindungan pun penuh dari kanjeng Nabi ya contohnya Abu Bakar makanya Sayyidina Abu Bakar ini termasuk awaluman amanah minarrijah jadi orang pertama kali yang beriman dari golongan laki-laki maka pantas karena Sayyidina Abu Bakar ini punya keimanan dan membantu perjuangan baginda Rasulullah artinya manis pahitnya sudah dirasakan maka pantas zikir ismu zat ini diberikan kepada Abu Bakar oleh kanjeng Nabi bahkan ditalkinkan dengan kalimat Qul Allah summa zarhum Wahai Abu Bakar ucapkan Allah di dalam hatimu summa zarhum dan biarkanlah mereka artinya jangan sampai terganggu dengan yang lain ini segi keilmuan maka pernah ketika saya menyampaikan kalau agama ini diprioritaskan untuk kenasaban yang seakan-akan nasab ini yang paling utama di dalam hal agama saya kira Abu Jal Abu Lahab sudah tuntas kan begitu Abu Jal Abu Lahab tuntas Abu Lahab ini ketuk masih keturunan Bani Hashim kok masih pamannya kanjeng Nabi artinya ini adalah ibrah pembelajaran untuk umat muslim dimanapun berada khususnya bahwa agama itu tidak memprioritaskan tentang nasab dari siapa keturunannya dan siapa ayah ibunya tidak tidak seperti itu ini yang perlu dipahamkan karena begini kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Dailami itu kan begini ada beliau mengatakan begini ini biasanya juga digunakan apa namanya doktrin ya yang sebenarnya akan akan lebih bahaya yang mudah-mudahan jangan sampai jadi ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Ad-Dailami begini Arba'atun ana lahum syafi'un yawmal qiyamah ada empat golongan yang saya khususkan yang saya prioritaskan syafa'atku untuk empat golongan tersebut nah ini kan kalau orang yang salah memahami apalagi kalau dibuat untuk doktrin ini kan berbahaya jadi ada empat golongan kata Nabi yang akan saya prioritaskan saya utamakan syafa'at saya artinya syafa'at kajian Nabi ini sangat diprioritaskan untuk empat golongan tersebut satu al-mukrimu li zurriyati satu golongan yang mana orang-orang tersebut memuliakan zurriyahku kata Nabi nah ini kan luar biasa pak kalau kita lihat di dalam kalimat al-mukrimu li zurriyati li zurriyati ini adalah orang-orang yang memuliakan keturunan-keturunan Nabi yang betul-betul keturunan begitu maka nggak salah kalau ketika Imam Syafi'i mengatakan andaikan saya ini dikatakan rovidi adalah salah satu kita menyadukan karena pembelaanku terhadap zurriyah Nabi nggak apa-apa saya ini rovidi karena pada waktu itu memang zurriyah Nabi betul gitu kan nah ini nanti untuk masalah intisab ataupun tidaknya kan sudah ada bagiannya tapi yang jelas kita ini tidak pernah apalagi membenci zurriyah Rasul maka kemarin saya sampaikan kemarin ada salah satu dari habaib tamu datang ke sini tiga hari yang lalu namanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan dan saya tahu sampai marganya kita hormati bahkan ngobrol santai biasa saja justru yang sewot adalah mukibin-mukibin yang nggak ngerti apa-apa makanya kalau ini jadi bukan apa namanya bukan mukidi kalau bahasa teman-teman mukidi gitu ya karena nggak tahu makanya main ke sini bahkan yang nemuin pertama Ustadz Imron kemudian Gus Ilyas Ustadz Mujib saya yang ngobrol bersama salah satu habaib itu dan ingat kita memuliakan beliau satu karena beliau sebagai tamu beliau sudah sepuh bukan karena nasabnya karena nasab tidak diprioritaskan di dalam agama inna akromakum indallahi atkokum kan begitu kalau kita balik lagi kenapa di Indonesia ada konflik seperti ini kembali lagi ini adalah perbuatan dari oknum-oknum Habib yang justru mulainya adanya tesis adanya pengkajian kemudian orang-orang mengeluarkan manuskrip ini kan dimulai dari siapa kalau kita lihat dari oknum Habib ada yang mengatakan mempermasalahkan daripada sisilahnya wali songo ini sebelum polomik nasab bahkan ada lagi sampai oknum Habib ini yang teriak-teriak tidak ada zuriyah wali songo yang menghinakan ulama Nusantara maka wajar kalau ada reaksi dari orang-orang Nusantara kan begitu dan ini bukan dalam hal caci-mencaci na'udzubillahimin zalik kalau kita benci sama habaib gak mungkin kemarin kita terima ya gak mungkin mungkin wah apa namanya wah ini mumpung-mumpung ini kita mumpung ke kandang kita ya tidak begitu Islam tidak mengatakan begitu ad-dinud'an nasihah ya itu yang pertama kata Nabi orang yang akan saya prioritaskan syafa'atku kepada satu al-mukrimuli duriyati orang-orang yang selalu memuliakan duriyah kanjeng Nabi udah tadi kan pak ya duriyah yang bener-bener hasilnya duriyah yang betul betul duriyah kanjeng Nabi bukan yang KW ya ya nah ini walqaudi lahum hawa ijahum nah ini pak yang agak ngeri-ngeri walqaudi lahum hawa ijahum termasuk yang kedua golongan orang-orang yang selalu membantu kebutuhan dari duriyah-duriahku kan begitu pak nah ini kan kalau sampai di makdi secara matahan ini disampaikan kemudian ada kata Pak Imron nih jadi salah satu min duriyatin Nabi gak seenaknya gak boleh menggunakan hadis ini untuk doktrin umat walaupun Pak Imron ini turiyah Nabi hei kalau kamu ingin dapat prioritasnya syafaat dari jitku apa namanya penuhilah kebutuhan saya andai kata pesan Imron hei saya minta sekian sekian-sekian buat ini nah seperti itu gak boh si si ustadu baca ralat ini kayaknya ada bahasa yang kurang tepat nanti kebiasaan netizen dipelintir bener-bener sekali lagi saya bukan keturunan Baalawi asli keturunan Bapak Tawi Mojokerto bukan Baalawi jahannam saya asli keturunan Bapak Tawi Mojokerto paham ya saya gak mau disamakan dengan Baalawi asuh asuh sorry boleh dilanjut ustadu oke siap itu ya saya ulangi lagi orang dari empat golongan yang diprioritaskan syafaatnya dari kanji nabi satu orang yang memuliakan duriyah nabi jelas ya yang kedua orang-orang yang memenuhi kebutuhan keluarga nabi dicepai dicepai yoh bahasa jawanya dicepai yang ketiga wassa'i lahum fi umurihim inda tirorihim ilaih yang ketiga orang yang akan diprioritaskan syafaat baginda nabi adalah orang yang mengurus urusan daripada keluarga nabi ketika susah nah ini kan kembali lagi pak kalau kitanya kemudian istilahnya apa namanya ya menganggap diri kita sebagai duriyah ini ini juga akan mendokterin orang bahaya tidak salah kanji nabi ini menyampaikan ini betul karena bagaimanapun juga perjuangan kanji nabi dan duriyah duriyahnya ini betul-betul diridai Allah walaupun tidak menutup kemungkinan kan kanji nabi mengatakan anda kata Fatimah itu nyolong lako taktu saya sendiri yang akan memotong sama gitu kan itu yang ketiga jadi mengurus urusan-urusan yang menimpa keluarga nabi ketika susah dan yang terakhir wal muhibbu lahum biqalbihi walisanihi golongan yang keempat yang akan diprioritaskan syafaatnya dari kanji nabi adalah mereka yang mencintai duriyah nabi dengan hati dan lisannya dan ini kalau kita lihat pak urusan masalah hati dengan lisannya ini aduh rentan dengan munafik hati berbicara A kadang-kadang lisannya Z bila engkau berbicara lain di mulut lain di hati kan begitu dan saya yakin pak sampai dini hari gitu kemudian ketika ada orang yang wah seakan-akan membela wallahu anabi sawab urusan itu masalah cintanya mereka apakah biqalbihi walisanihi belum tentu Allah yang maha tahu karena kalau urusan hub ini adalah bahasa hati bisa saja mungkin kita seperti ini makanya enggak salah ketika orang apa namanya menganalisa wah ini para pembenci habib ini para pembenci duriyah rasul begitu kan logikanya begini kanji nabi ini orang hebat matan hadis ini kalau cinta itu diukur dengan lisannya kenapa kanji nabi mengatakan wal muhibbulahum biqalbihi walisanih bahkan yang diutamakan biqalbihi disini kalimatnya wal muhibbulahum biqalbihi walisanih wawunya ini atob muradib maka kalau secara ilmunahu mana yang harus didahulukan berarti kolbun anda saja tidak mengerti isi hati kita bagaimana perlakuan kita kepada duriyah nabi ibaratnya atau kepada para habaib mereka tidak mengerti hanya sekedar memutuskan pemahaman melalui lisan kanji nabi ini orang hebat wal muhibbulahum biqalbihi walisanih golongan yang keempat yang akan saya prioritaskan syafaatnya adalah orang yang mencintai duriyah rasul al asli biqalbihi walisanih mencintainya dengan hati sepenuh hati dan lisannya tidak kembali kenyang nabi tidak wal muhibbulahum biqalbihi walisanih tidak begitu kalimatnya ini namanya syakul ka kalam wal muhibbulahum biqalbihi walisanih ternyata lisan ini digunakan atob muradib dari kol, kol, kolbinya dulu setelah mencintai secara hati baru li lisannya nah itu jadi empat golongan ini akan sangat diprioritaskan oleh baginda rasul syafaatnya kelah di akhir kali akhir kiamat nah kembali untuk masalah tadi dan ini sebenarnya menjadi salah satu alasan kenapa di dalam dua toriqoh tadi Qadiriyah dan Naksabandiyah ini kanji nabi satu diberikan kepada ali la ilaha illallah kemudian ismuzat Allah diberikan kepada abu bakar ini adalah ibroh pembelajaran yang sangat besar buat kita oh ternyata tidak ada prioritas untuk Naksab sama saja yang ujung-ujungnya tetap nanti yang dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah itu adalah amal perbuatan kita begitu ya mungkin itu saja yang saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pancasila